Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dosa Besar Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tapi kita beruntung, hidung kita kayak gimana pun Kita punya satu anugerah besar Apa itu? Ditakdirkan Allah dengan takdir terbaik Menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW Dan yang paling nikmat lagi Kita hidup bukan di zaman Imam Bukhari Tapi hidup 12 abad setelah Bukhari Imam Bukhari Lahir sekitar 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah Di saat itu mau cari hadis Harus berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah Kita akan baca hadis sebelum belajar ke ulama Mekah Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatiha Semoga Allah membuka hati pikiran kita Tanda syukur kepada Allah Terima kasih kepada baginda Rasulullah Dan semoga Allah mengangkat dengan ini Maqam Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Fatiha A'udhu Billahi Shaitan Bismillah Amin Wa bi sanadina al-mutassil al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Amir al-mu'minin fil hadis Qala bab man bada'a bisyakki raksihil aiman fil ghusl Bab Riwayat Nabi Maksud mandi situ Nabi Yang memulai Mandi Dari bagian kepala kanan Wabiliqala haddathana khallat ibn Yahya Ada yang gak disebut disitu Al-Makki Jadi beliau ini guru imam Bukhari Imam Bukhari orang Arab atau orang Uzbek Uzbek Yang ahli geografi Uzbekistan itu Itu di daerah mana Pecahan Uni Soviet Sekarang masuk ke Asia Tengah Kalau mau pergi ke Mekah Lewat dulu Afganistan yang sekarang lagi konflik Masuk ke Persia, Iran Masuk ke Iraq Baru masuk ke Tanah Hijaz Berapa negara tuh Ada antum yang begitu nyari hadis Sambil tiduran nonton Youtube gitu aja ya Khusus ngaji hadis Walaupun dari rumah jangan tiduran Ya Khusus ngaji hadis Ngaji tafsir Kalau lagi ngaji dua ini Jangan sambil Tiduran Kalau bisa Kecuali rekaman Kenapa? Suatu kali Imam Malik Imam Madinah Sakit berat Lebih dari Corona Sakit berat Tidak bisa bangun Tiba-tiba ada tamu agung dari jauh Bagi beliau tamu itu agung semua Bertanya tentang hadis Ingin mendengar hadis dari Imam Malik Datang ketuk pintu Ditanya mau ngapain? Mau belajar hadis Tuhan Sheikh Imam Malik mengatakan Baik Tunggu sebentar saya mandi Beliau yang tadinya gak bisa bangun Langsung Bangun Kenapa? Beliau hendak menyampaikan Kalam-kalam sang kekasih Rasulullah S.A.W Beliau mandi Lalu pakai baju yang bagus Maka tadi Walaupun di masjid Al-Muqadis Saya gak pakai jubah Khusus kajian hadis Tadi minta Antarin dulu Antarin dulu ke penginapan kita Saya mau ngambil jubah Karena mau menghormati Imam Al-Bukhari Kitab Sahih Al-Bukhari Kalau yang lain Cukup pakai ini Sudah cukup Tapi karena dulu Baca hadis di sana pakai jubah Maka kita menghormati Mentazim Si pengarang kitab Dan isi yang dia baca Isi yang dia tulis Yaitu baginda Nabi Muhammad S.A.W Lalu mulailah Imam Malik Menyampaikan hadis Sehat Pak Langsung Jadi Imam Malik itu Sakitnya kalau gak nyampaikan hadis Ada gak diantara antum Sehatnya dengan mengaji Berarti sudah mulai Mahabbah Muhammadiyahnya muncul Cinta Nabi Muhammadnya Muncul Cinta Nabi Muhammad Dimulai dari mencintai Pewaris ilmu Nabi Muhammad S.A.W Maka wajib cinta ulama Walaupun ulama tidak suci Tapi kita cinta ilmu yang ada di dalam jiwanya Jadi Imam Imam Bukhari Datang kemana? Ke Mekah Ketemu Imam Khalat Ibn Yahya Al-Makki Ini orang Mekah ini Sekarang Perlu datang ke Mekah gak? Malah saya yang datang kesini ya gak? Enak amat antum itu Dan para asatis kita Dengan mau Menghabiskan ego Keustadannya Ego kekiayannya Kebuayaannya Kebuayaan Maaf Ustaz Lalu mau berkumpul Wah saya Kalau jempol kita ada lima Kita kasih lima Tapi dua aja deh Jarang-jarang Ada Ustaz mengumpul Jarang-jarang sekali Ego Gengsi Ada gengsi Itu bisa ditekan antum selamat Jadi Dosanya para Ustaz itu Ketika sombong aja Gengsi Baik Di zaman ini Kita untuk dapat satu hadis Perlu jalan jauh gak? Perlu? Gak perlu Cukup paling jauh Yang paling jauh siapa nih? Ada orang yang paling jauh disini Hah? Kerinci itu berapa jam pada disini? Dua jam Lumayan Lumayan Berapa jam? Rokan hilir Masya Allah Mabruk Barakallah Siapa lagi yang jauh? Hah? Itu naik kapal dulu ya? Udah tenggelam berapa kalian tuh? Pantai Gak Iya Berapa jam? Oh tiga jam Ada lagi bagian sini Jadi kalau Antum malas ngaji Ingat-ingat aja Imam Bukhari Dari Uzbek Jalan ke Mekah Lupakan capek itu Lupakan sakit Lupakan Lelah Lupakan Macet Semuanya lupain Seandainya Imam Bukhari Hidup di zaman ini Bahagia gak beliau? Betapa enaknya Hidup di zaman ini Gak usah kemana-mana Buka playstore Buka google Ada hadis Cuma Karena baca hadisnya Tidak dengan toharah Bersuci lahir batin Bukan baca hadis Jadinya Baca hadas Jadi ketika baca hadis Mulutnya berhadas Bertambah dalil Bertambah kebenciannya Kepada sesama umat Itu berarti gak berhasil Belajar Hadis Imam Khalati bin Yahya Mengatakan Kala haddasana Ibrahim Ibn Nafi' Anil Hasan Ibn Muslim An Safiyah Binti Shaibah An Aisyah Semuanya orang Mekah itu Kita cek bener gak? Kata rawi Kata syarahnya Kata syarihnya Ya betul Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Mengatakan Mereka ini Pernah Tinggal di Mekah Pindah-pindah Ke Kufah Pindah ke Bagdad Pindah kemana Tapi karena Pernah tinggal di Mekah Aisyah Orang Mekah bukan? Pindah kemana? Madinah Maka mereka semuanya Makiyun Ya Khusus Imam Khalat Ibn Yahya Ini walaupun orang Mekah Tapi beliau perjalanannya panjang Besar kemungkinan Imam Bukhari ketemunya Di tengah perjalanan Bisa jadi di Mekahnya Bisa jadi di Kufah Wallahu'alam mana yang benar Maka ini salah satu guru tua Ya Disebut Kibaru Syuyuh Guru tua Kata Sayyidatuna Aisyah Kunna idha Sobat Ihdana Janabah Ini masih bab Janabah aja ya Ajib Gak apa-apa Mahargai Imam Bukhari Kami Kalau Junub Ini yang belum cukup umur Mohon maaf Junub Hadas besar Hadas ada dua Hadas kecil Hilang dengan wudu Hadas besar Hilang dengan mandi Bedakan hadas sama najis Kalau kaki kita terkena najis Wudunya masih ada gak? Bener Tapi sholatnya sah gak? Jadi dihilangkan dulu Najisnya Baru sholatnya sah Gak perlu ulang wudu Paham? Ya Jika kami terkena Atau kami junub Akhazat Ini maksudnya Sayyidatuna Aisyah Istri Nabi cerita Ini khasnya Hadis-hadis Ahlul Bait Azwajun Nabi Cerita tentang Isi rumah Nabi Di kamar mandi Di dapur Di kamar itu Diceritakan Aisyah Mana yang boleh Diceritakan Jika kami junub Akhazat Biadaiha Salah satu istri Nabi Akan mengambil Kepalanya Ya Salasan Fokara Siha Ambil kepalanya Ya Diusap tiga kali ya Atau disiram tiga kali Sumatak khus biadihah Ala shiqihal aiman Nah Bagian yang Tapi kepala bisa dibagi gak? Orang Arab itu Kalau bagi Bahu kanan Bahu kiri Gak ada istilahnya Kepala kanan Kepala kiri Kepalanya cuma satu Tapi maksud Disini Shikhi al aiman Shikha al aiman Itu Kepala yang menghadap Ke Kanan Atau yang mengarah ke kanan Dan di tangan yang lain Nah Seperti ini kira-kira Rambutnya diginiin Atau diginiin Mandi junub begitu gak? Atau diginiin Ya Dipegang kepalanya Supaya air Jadi mandi junub itu Menyampaikan air Menyampaikan air Kepada semua anggota tubuh Maksudnya permukaan kulit Maka harus Dimasukkan satu bersatu Sehingga masuklah air ke dalam Bawah rambut kita Nah ini diajarkan Jadi yang begini Cuma ada dalam agama islam Di agama lain Saya gak tahu Ada ajaran mandi junub Saya gak ketemu Ada yang Pernah non muslim Cerita aja ya Kalau ada tolong Saya diluruskan Tapi setahu kita gak ada Setahu kita gak ada Hadis ini Diriwayatkan oleh Membohori Jarak beliau dengan Nabi ada Satu Khalat, Ibrahim, Hassan, Sofiyah, Aisyah Jadi disebut Khumasi Jarak antara beliau dengan Nabi ada lima Lima orang Dan itu standar Gimana Ustaz? Cukup? Langsung ke tema Apa temanya? Coba dibaca Selamatkan akidah Dari Halul bid'ah Antum yakin gak Antum halusunah? Yakin gak? Serius? Cius? Kita ini Boleh merasa benar Tapi tidak boleh merasa Paling Benar Tolong ini Saya akan ulang-ulang Kalam ini Selalu Silahkan merasa benar Tapi jangan merasa Paling Kalau ini tidak benar Untuk apa kita berjuangkan? Bener gak? Karena kita tahu Ini benar Kita berjuangkan Tapi kita tidak boleh Merasa paling benar Karena Al-Haq Paling benar itu Cuma Allah Subhanahu Wata'ala Baginda Rasulullah S.A.W Imam Bukhori ini akidahnya Soheh Soheh Benar Tahu dari mana? Ngaji kitab tawhid Setiap Jumat pagi Saya kalau gak ada halangan Kecuali ini Pekan ini gak nih Itu ngaji Cuma sayangnya Pake bahasa Arab Jadi Soheh Bukhori Jilid terakhir Ada kitab Tauhid Bab Tauhid Itu tauhidnya Imam Bukhori Tapi dalam bahasa Arab 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 Ala kita Lumayan Itu yang ngikut Adalah Lima puluhan orang Berarti ada yang ngerti Bahasa Arab Lima puluhan orang Kalau antum ngikut Kan jadi rame Tapi gak ngerti Bahasa Mekah Taib Imam Bukhori Akidahnya apa? Ahlus Dia punya murid Namanya Al-Firobri Umurnya panjang Al-Firobri ini Semasa dengan Imam Abu'l-Hassan Al-Ash'ari Makanya Akidah mereka sama Al-Firobri Ngaji Soheh Bukhori Pertama kali Di khurusan Di wilayah Naisapur Hatam pertama Imam Bukhori Di sana Digosipkan Di fitnah Akidahnya sesat Maka ini Para ustad ini Ini wajah-wajah Udah siap di fitnah ini Wah ada yang gak siap nih Gimana ustad? Antum siap ustad? Siap di fitnah Sesat gak? Biasa aja kali Imam Bukhori Imam Bukhori di fitnah sesat Oleh seniornya sendiri Namanya Muhammad Az-Zuhli Makanya disini Udah gak ada nama Az-Zuhli Udah dihapus Imam Muslim Tadinya meriwayatkan Beberapa hadis Dari Az-Zuhli Langsung dia coret Az-Zuhli Az-Zuhli Awal-awal Imam Bukhori Masuk ke kota Naisapur Bermanis-manis Mulut Ini saya harap Antum bukan Mujamalah Manis di luar Pahit di dalam Najilah ke Bukhori Hazal Ghulam Salih Isma'u Min Hazal Ghulam Salih Kata si Az-Zuhli Belajarlah kepada Anak yang sangat Salih ini Jadi dia masih Pake senioritas Anak Seharusnya dia bilang Al-Alim As-Saleh Ternyata itulah Hijab dia Belakangan Hati-hati Atum Hati-hatinya para ustad Hati-hati para ulama Kalau kita Sok-sok tawaduk Bisa kemakan Jangan tawaduk Supaya naik Tawaduk itu Betul-betul Ingin menghabiskan Ego kita Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ada orang tawaduk Karena dia pengen Pengen dia naik Namanya Mujamalah Basobasi Tahu Basabasi Oh enti ya Khiya Anak habib Anta muhaddis Kediru Gaya Sok dipuji-puji Tapi di belakang pahit Di belakang ngata-ngatain Ah kajinya Lulai Tapi di depan Mujamalah Itu kebaca pak Di wajahnya Cuma kita gak boleh ngomong Kan isi hati Ya Kalau ada Cut langsung Kalau gak Kejadian lagi Seperti kejadian zaman Imam Bukhari Ya Lalu Loh kenapa di suaranya Ada yang perlu dirukyah ini Taib Halo Imam Az-Zuhli Diprovokasi orang Kok diprovokasi Setiap kali majlis Imam Bukhari Kebetulan waktunya bersamaan Sisalah yang tadinya Penuh di majlisnya Imam Zuhli Sekarang lebih dari Dua per tiga Pindah ke majlis Imam Bukhari Kok bisa begitu Karena Imam Muslim Pernah ngomong Al-Bukhari A'lam Minal Minal Zuhli Fil'ilal Imam Bukhari Itu yang kami suka Bukan hafalannya Tapi dia mengerti Penyakit-penyakit Hadis Yang mana Imam Zuhli pun Tidak sampai ilmunya Karena orang mulai faham Oh mulai faham Mulailah berkurang Berkurang Sisalah cuma beberapa saf Murid Imam Az-Zuhli Masuklah munafik Syaitan Berwajah santri Murid Jamaah terdekat Apa kata dia Imam Zuhli Bukhari itu Kamu tau gak Dia itu Akidahnya gak beres Dia Mengatakan Talafuzuna Bil-Quran Makhluk Kalau kita Melafazkan Quran Bismillahirrahmanirrahim Lafaz ini Makhluk Menurut kamu Bagaimana Zuhli Imam Zuhli Langsung teringat Imam Ahmad Gurunya Wah itu Kafir Itu bida'ah Minimal dia bilang bida'ah Bubta dia Padahal maksudnya Kan gak begitu Nanti dikirim lagi orang Udah kamu dengerin lagi Nanti datang lagi Uh tomah banyak Kok betul Ternyata orang ini Gak ngerti juga Maksudnya apa Walhasil apa yang terjadi Fitnah berkembang Istilahnya sekarang Subhat menyambar-nyambar Imam Bukhor Di fitnah Sebagai Imam Sesat Halal Darahnya Jadi sudah sampai Fatwa Imam Bukhor Halal darahnya Bakal dibunuh Tengah malam ini Datanglah Imam Muslim Bawa kuda Bawa kuda Bawa ontah Bawa perlengkapan Hari masih sore Apa kata Imam Muslim Tuan Sheikh Muhammad Ismail Al-Bukhari Tolong kau Sebelum tengah malam Sudah berangkat Imam Bukhori kaget Ada apa Di belakang sana Sudah menyiapkan Al-Gojo Untuk membunuhmu Malam ini Imam Muslim Baru sana hadir Imam Muslim Baru buat kejadian Di majlis Az-Zuhli Apa kejadiannya Ketika Az-Zuhli Mengatakan Siapa yang dengar Dari Bukhori Pergi Kata siapa Az-Zuhli Imam Muslim Langsung berdiri Diambil lembaran kertasnya Derobek Lihat Semenjak saya Robek Riwayatmu ini Catatanku Darimu Aku tidak Mau lagi Meriwayatkan Darimu Pergi Disitu Terdengar Konspirasi Mereka mau bunuh Imam Al-Bukhori Jadi Imam kita Pengarang kitab ini Sudah pernah Divitnah Pada zaman hidupnya Terus Kalau antum Cuma divitnah Dikit-dikit aja Biasalah Yang paling kencang Divitnah sini Siapa nih Imam utama Duktur Zulhendri Penghalal Bang syariah Wah baru terasa Nyut-nyut Wah lain rasanya Enaknya Emang duduk Iftiros Tapi gak apa-apa Jadi kalau kita Divitnah sekarang Mundur gak Mau mundur gak Ini zaman Saya kabarkan Ini sudah mulai perang Tapi perangnya Perang Akidah Belum Perang Pedang belum Panah belum Antum hobi aja Main panah Ya Kita belum perang Panah belum Kalau mau ngelawan Dajjal Pakai panah Mati duluan Ditarik napasnya Si Dajjal Mati kita Panah belum Nyampe Kita udah mati duluan Jadi kalau Antum latihan Panahan Niatnya untuk Melawan Dajjal Lewat Panahan Karena ini Olahraga tua Pernah dipakai Baginda Rasulullah Maka kita pun Berolahraga Boleh Cuma kalau itu Diniatkan untuk Melawan Dajjal Lewat Dajjal itu Sakti Jangankan panah Hujan pun berhenti Oleh Dajjal Jangankan itu Kubur udah mati Itu dia hidupkan lagi Bisa Walaupun itu Setan jin Yang menyerupai Orang mati Hidup lagi Dia bilang Awan Datang Datang Awan Kayak sunggoku Tapi bukan Awan kinton Dulu waktu kecil Kita nonton Sampai ke bawah-bawah Mimpi Ya Allah Ini kita Latihan Olahraga Akhir zaman Bukan untuk Perang sama Dajjal Gak sanggup Dajjal itu Bawa ke Bohongan Sorganya neraka Nerakanya sorga Berarti ini Belajar apa nih Belajar sir Jadi kalau ingin Melawan Dajjal Panah kolbu dulu Dipelajari Baru Bisa kita memahami Perang akhir zaman Gak cukup Naik kuda doang Harus Kuda Jiwa ini Kan kuda ini Ini liar ini pak Bisa nendang orang Jiwa kita ini Bener gak Nafsu ini Lebih kuat Daripada kuda Manapun Maka Kendarai dulu Kuda Jiwamu Baru engkau Bisa melawan Musuh Akhir zaman Nanti Insya Insya Allah Kembali ke Imam Bukhari Imam Bukhari Abis itu Ngapain Berangkat balik Diikuti oleh muridnya Al-Firabri Sampai di Uzbek Di kota Bukhara Beliau pun Mendengarkan kembali Sohi Bukhari Dari Imam Al-Bukhari Berarti dua kali Hatam Al-Firabri Nanti punya murid Banyaklah Jalurnya Ada nanti Namanya Ibnu Hamuyah Ada Ad-Dawudi Macem-macem Mereka ini punya Murid Namanya Abu Zar Al-Harawi Saya udah sering cerita Di sini Ya Karena berkaitan Sohib Bukhari Kita ambil kali Kisah itu Antum pada lupa kan Padahal ada rekamannya kan Ya kita ulang lagi ya Imam Abu Zar Al-Harawi Ini orang Afganistan Orang kota Hera Maka disebut Al-Harawi Kalau cari di GPS Itu Herat Kota Herat Itu kota Ali Hadis Mereka berbicara Tiga bahasa Bahasa Arab Bahasa Persia Dan bahasa kampung Di situ Dari Al-Hera Ini Juga ada Imam Ibn Majah Banyak dari situ Imam Abu Zar Al-Harawi Juga sama Dia mau pergi Haji Sekalian mau mengaji Kepada ulama-ulama Di setiap kota Yang disinggahi Sampailah Di suatu kota Namanya Baghdad Bertemu Murid dari muridnya Imam Al-Ash'ari Yang sezaman Dengan Al-Firobri Namanya Imam Al-Baqillani Yang dulu Ditanya orang Kenapa Engkau Mendebat Ahlil Bid'ah Inilah cerita Judulnya Diambil dari situ Selamatkanlah Apa baca Apa baca dong Ya Antum baca Minum dulu Bismillah Taib Imam Al-Baqillani Biasa Biasa Orang memperdebatkan beliau Ini mazhabnya Maliki Atau syafi'i Itu ada perdebatan Saking laku Kerasnya itu Orang syafi'ah Ngaku bahwa dia ini syafi'i Orang maliki'ah Ngaku dia ini Kalau Imam Bukhuri Lebih dahsyat Empat mazhab ada Empat mazhab punya Tapi mazhab Hanafi Diperdebatkan ya Kenapa disebut maliki Karena berguru Kepada murid-murid Imam Malik Lebih dari Tiga murid Imam Malik Dia berguru Kutaiba Muhammad bin Maslamah Dan beberapa Murid-murid yang lain Disebut syafi'i Karena dia berguru Hadis pertama Di Suhaib Bukhuri Adalah muridnya syafi'i Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair Disebut Hanbali Karena dia langsung Bertemu imam Ahmad ibn Hanbal Laku kerasnya Indah Indah sekali Itu hidup Imam Syafi'i Di alam barzahnya Dia diperbutkan Oleh semua mazhab Nanti kalau kita mati Kita diperbutkan mazhab Atau dibuang Imam Bakillani ini Hampir setiap hari debat Mirip-mirip Seperti Buya Al-Nof Sekarang Udah ke debat Canggih Udah debat Sekarang Senang Harus ada yang debat Mas Uza'er mulu Yang debat Udah pernah Diancam bunuh Udah Khawariz Sebenar Orang baru hijrah Ini Hijrahnya Kemana-mana Udah Ke Mesir Udah Ke negeri Yang gelap Lahir batin Tapi bahasa mereka Bapak Arab Habasyah Masuk ke dalam Al-Quran Al-Ma'idah Itu bahasa Habasyah Artinya meja Allah Al-Ma'idah itu bahasa Habasyah Imam Baqillani Rahmatullahi Ditanya Penistaan Penistaan terhadap Ulama Di zaman Abasyah Itu dulu Imam Ahmad Yahya Ibn Ma'id Dan Imam-imam yang lain Cuma Karena ada Satu dua Persoalan Akidah Itu mereka Masuk penjara Dan ditelanjangi Dalam penjara Hanya satu Imam yang Tidak bisa Ditelanjangi Imam Ahmad Ibn Hambal Ketika sarungnya Diplorotin oleh Al-Gojo Dia berbicara Kepada sarung Ya izari Ittaqillah Wahai sarungku Takutlah kepada Allah Itu sarungnya Naik kembali Gak bisa turun Sampai Al-Gojo Ketakutan Ini mahluk Apa ini Itu karamah Imam Ahmad Ibn Hambal Bahkan ada Imam namanya Ahmad Ibn Nasr Temannya Imam Ahmad Ibn Hambal Digantung Disalib Dan baru Diturunkan Tujuh tahun Setelah Dia digantung Cuma Karena Masalah Perbedaan Sedikit Hanya Ahlu sunnah Yang toleransinya Tinggi Mu'tazilah Yang kata Orang kampus Itu Pikirannya Maju Enggak Juga Kalau mereka Berkuasa Yang lain Mereka Hantam Ulama Ahlu sunnah Yang meriwayatkan Hadis Allah Bisa berjumpa Di akhirat Masuk penjara Dianggap Sesat Jadi ulama-ulama Ahlu sunnah Ini mereka Kalau dulu hidup Masuk penjara Semua Tidak ada yang bertahan Di sini Al-Baqalani Mengatakan Apa judulnya Selamatkan Akidah Umat Kalau beliau Bukan Selamatkan Ulama Dari penistaan Itu dia Kalau ulama Selamat Umat selamat 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 Jadi judul ini Judul genit Dari Buya Alnov Dan teman-teman Ternyata ilhamnya Nyambung kepada Para imam Maka setiap Masa Harus ada Sekelompok orang Yang jago Berdebat Wajadilhum Billetihya Ahsan Dan jidallah Ahli kitab Dulu ahli kitab Kalau sekarang Ahli akidah Ahli baca kitab Gundul Dia ngakunya Bisa baca kitab Gelarnya sama Kayak beliau Elsie Lulusan Ciputat Lulusan Cairo Lulusan Corona Udah lulus Udah lulus Alumni Corona Antum Elsie Semualah Lulusan Corona Al-Imam Baqillani Semangatnya Inilah Kemudian Yang ditularkan Dari masa Kemasa Maka Setiap Masa Harus ada Yang menjidal Billetihya Ahsan Dengan Metodologi Yang ilmiah Dengan Cara yang Ahsan Apa arti Ahsan Jika mereka Pakai kitab Kita pakai Pakai kitab Apalagi Mereka Menyebutkan Dalil hadis Kita baca Hadis Kalau Kata Buya Zulhedri Mereka LCMA Kita LCMA Juga Mereka Doktor Kita dokter Juga Gaya Belagu Tapi Belagunya Bener Antum Belagunya Enggak Bener Kita bersyukur Kaya Kita masuk Mal Matanya Jalalatan Enggak Matanya Bisa Melihat Macem-macem Enggak Kata Kawan Kita Apa Cuci Mata Ustaz Ya Cuci Mata Pakai Rinso Imam Ahli 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 Hadis Ahli Tafsir Tapi Juga Seorang Waliullah Ahli Kolbu Sufi Beda Dengan Sufi Pekanbaru Suka Film Korea Kalau Ini Sufi Asli Depannya Ada yang Suka Film India Curhat Al-Bahili Dia Tidak Mau Melihat Mata Yang Selesai Yang Abis Lihat Maksiat Karena Beliau Allah Izinkan Melihat Bekas Dosa Orang Ini Bahili Beliau Mendapatkan Ilmu Yang Diwariskan Dulu Dari Nabi Kepada Sayyidina Usman Sayyidina Usman Itu Kalau Ada Orang Matanya Habis Jalalatan Melihat Cuci Mata Melihat Yang Bukan Haknya Itu Sayyidina Usman Langsung Bisa Tahu Dengan Izin Allah Binurillah Dengan Cahaya Allah Imam Abul Hassan Al-Bahili Merasakan Hal Yang Sama Apa Kata Beliau Kita Belajar Cukup Dibalik Tabir Jadi Pakai Tabir Apa Kata Beliau Aku Tidak Mau Terganggu Atau Mengganggu Kalian Karena Kalian Baru Saja Mengotori Mata Kalian Dengan Maksiat Begitu Dulu Ulama Kita Menjaga Ilmunya Jadi Beliau Kalau Melihat Langsung Kelihatan Apa Yang Kita Lihat Bahaya Nggak Bahaya Maka Dia Mengatakan Daripada Saya Tidak Kuat Mending Saya Tahan Dididik Oleh Bahili Dididik Dididik Karena Kemudian Didikannya Keras Tiga Imam Ini Sampai Sekarang Disebut Namanya Di dalam Kitab Dibahas Dalam Perdebatan Tidak Adalah Seorang Yang Pejuang Akidah Halus Sunnah Bermanah Ash'ari Keculi Dia Mengenal Tiga Imam Ini Dan Baca Karya Karyanya Imam Bakillani Inilah Yang Menyelamatkan Umat Dari Dua Kelompok Satu Kelompok Mujassimah Kelompok Yang Menjisimkan Menyerupakan Allah Atau Menghukumi Allah Mensifat Ya Allah Dengan Sifat Jisim Dia Tidak Bilang Allah Serupa Dengan Makhluk Tapi Dia Menyebutkan Karakter Yang Sama Dengan Makhluk Itu Disebut Mujassim Kalau Yang Menyerupakan Zat Dengan Makhluk Disebut Mushabbih Paham? Apa Beda Mushabbih Dengan Mujassim? Mushabbih Tesbih Zat Menyerupakan Sampai Kepada Zat Kalau Mujassim Menyerupakan Sifat Lalu Kelompok Yang Sekarang Menyebut Dirinya Wahabiyah Salafiyah Masuk Yang Mana? Kita Langsung Aja Pak Kenapa Saya Berani Menyebut Begini? Karena Mereka Sudah Mulai Memfatwakan Dalam Kajian Kajian Mereka Akidah Ash'ariah Itu Dallah Sesat Fir Qatun Dallah Benar Tidak Antum Sudah Dengar Belum? Mau Diam Diam Dosa Besar Apalagi Ustadz Diam Sudah Tidak Boleh Diam Ini Sudah Perang Mundur Sama Dengan Al-Firor Minazzaf Orang Yang Mundur Tidak Mau Maju Terus Pada Saat Segenting Ini Dia Sama Hukumnya Ketika Berperang Mundur Lari Dari Perperangan Dosa Besar Gak Jadi Mulai Detik Ini Tidak Ada Lagi Ceritanya Ustadz Sudahlah Gak ada Cerita Begitu Antum Gak ikut Keluar Barisan Kita Tetap Berjuang Memperjuangkan Akidah Yang Moderat Walaupun Gayanya Sangar Sangar Dikit Mereka Sudah Berani Pak Sekarang Dan Sudah Kejadian Di Tetangga Antum Sebelah Pekan Baru Beberapa Bulan Yang Lalu Mereka Bilang NU Muhammad Dia Jamaat Tabale Sesat Bener kan Dia ngomong Begitu Aslinya Begitu Walaupun Sekarang Minta Maaf Dia Kalau Kebelakang Sama Dia Ngomong Begitu Lagi Itu Namanya Taqiyah Ternyata Taqiyah Itu Tidak Hanya Milik Syiah Rafidah Tapi Juga Milik Wahabiyah Jadi Mereka Benci Sekali Tuh Orang Itu Karena NU Muhammadiyah Masih Mayoritas Umat Indonesia Mereka Minta Maaf Coba Kalau Sudah Minoritas Digilas Seolah Mereka Itu Gak Usah Jauh Masjid 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 Kalau Sudah Diku Asi Gimana Wah Habis Kunut Habis Zikir Habis Katanya Mengerti Ikhtilaf Tapi Kok Giliran Beda Dikit Mereka Gak Mau Toleransi Kita Sih Gak Ada Masalah Orang Gak Kunut Subuh Yang Penting Jangan Membatalkannya Kita Gak Masalah Juga Kau Orang Gak Ikut Akidah Asyariah Yang Penting Dia Percaya Kulul Wah Selesaikan Dia Gak Perlu Tahu Sifat 20 Yang Penting Dia Syahadan Tapi Sekarang Gak Ngerti Terus Ngomong Akidah Asyariah Sesat Antum Sudah Lihatkan Orang 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 Jelas Mereka Kena Gak Bisa Masuk Mereka Katanya Usad Sunnah Kita Juga Hafal Sunnah Mereka Katanya Ikut Rasulullah Kita Punya Sanat Ikut Rasulullah Susah Memasuk Dimana Wah Cari Wilayah Mu'amalat Cari Tema Bang Nah Ini Paling Gampang Pakai Tema Bang Sekarang Mereka Sudah Mulai Menghalalkan Riba Lu Bang Beda Dengan Riba Bro Bang Ada Gak Di Zaman Rasul Gak Ada Maka Hukum Tentang Bang Akan Selama Lama Di Perdebatkan Namanya Fikih Namanya Fikih Antum Boleh Beda Ane Gak Ada Masalah Ustaz Saya Pilih Bank Syariah Gak Ada Apa-apa Ustaz Saya Gak Mau Ikut Bank Ane Panggil Sini Keluarin Dompetnya Kartu Kartunya Semua Kita Keluarin Mana Banknya Atau Nomor Nomor Sekali Lo Ustaz Ini Perampasan Bukan Katanya Antum Gak Ikut Bank Itu Kartu Kartu Bank Handphone Cek Ada Uang Digital Gak Disitu Ada Transfer Ke Kita Aja Mau Jadi Kalau Ngomong Anti Bank Pikir Dulu Itu Fulus Namanya Rupiah Yang Buat Siapa Bank Bank Itu Konvensional Mikir Dulu Kalau Mau Mengharamkan Suatu Panjang Ceritanya Saya Gak Ngajak Antum Nambung Ke Bank Konvensional Kita Penganjur Bank Syariah Cuma Tidak Mengharamkan Mutlak Bank Yang Ada Itu Kecuali Bank Toyib Jadi Dicari Tuh Gak Bisa Lewat Akidah Gak Bisa Lewat Hadis Gak Bisa Lewat Mazhab Gak Gak Bisa Lewat Sanat Gak Bisa Lewat Tasauf Lewat Apa Lagi Lewat Mu'amalat Gak Bisa Juga Wah Ada Tema Baru Taliban Nanti Ustadz Ustadz Bakal Diadu Dengan Tema Taliban Saya Mau Tanya Kalau Saya Sepakat Dengan Antum Nambah Iman Gak Masalah Taliban Kalau Kita Beda Nambah Iman Gak Enggak Terus Kalau Beda Opini Boleh Boleh 2024 Nanti Pilihannya Gak Tahu Ada Berapa Orang Kalau Nanti UZR Pilih A Ustadz Arnov Pilih B Gimana Boleh Gak Ayo Boleh Gak Yang Bilang Boleh Waras Boleh Gak Boleh Gak Pada Takut Karena Abis trauma 2019 2019 Beda Pilihan Beda Iman Satu Sorga Satu Neraka Lo yang Dipilih Jadi Menteri Pak Ustadz Nanti Kita Joblos Jadi Menteri Nyesel Juga Kita Tengkar Tengkar Dulu Mohon Maaf Kalau Dulu Yang Tengkar Saya Afwan Kita Gak Mau Mengulang Kesalahan Itu 2002 2004 Kalau Masih Ada Pemilu Pak Jika Bab Ibadah Boleh Berbeda Masa Bab Siasah Politik Gak Boleh Beda Maka Kami Ingatkan Terus Dan Tolong Para Satis Edukasi Dewasakan Umat Setiap Saat Bahwa Berbeda Itu Biasa Mau Biasa Ya Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sekarang Yang Dulunya Jadi Tema Biasa Sekarang Jadi Tema El War Biasa Nanti Besok Pagi Akan Ada Pembahasan Khusus Mengenai Yang Paling Ujung Itu Jadi Akidah Ahlus Sunnah Intinya Ada Pada Tanzih Mensucikan Persepsi Kita Mengenai Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Tasdik Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ada Yang Bagian Akhir Untuk Akhir Zaman Tasdik Bikurujil Mahdi Membenarkan Keluarnya Akan Muncul Seorang Imam Di Akhir Zaman Namanya Imam Ini Baru Tema Yang Baru Diangkat Oleh Para Ulama Sebenarnya Tahun 2000 Sudah Ada Tema Itu Di Mesir Dulu Kitab Kitabnya Banyak Cuma Bercampur Dengan Teori Konspirasi Teori Konspirasi Ini Kan Ada Yang Sahih Ada Yang Tidak Sahih Yang Sahih Pun Kita Uji Dulu Kesahih Hanya Insyaallah Tentang Akhir Zaman Itu Kita Bahas Besok Pagi Insyaallah Bagaimana Cara Memahami Bab Kemahdian Itu Sesuai Dengan Sunnah Rasul Bukan Tebak Tebakan Bukan Pake Asumsi Bukan Pake Ambisi Karena Sekarang Sudah Banyak Orang Panik Siapa Imam Mahdi Sabar Sabarlah Khilafah Alamin Hajin Nubuah Itu ada Kata Kuncinya Insyaallah Besok Kita Bahas Akhir Zaman Versi Akidah Ahlus Sunnah Sekarang Kita Kembali Al-Baqillani Membawa Ajaran Menyelamatkan Umat Daripada Tajisim Disebut Dengan Tan Tanzih Menyerupakan Allah Membayangkan Allah Itu Tanzih Allah Perlu Enggak Disucikan Butuh Enggak Yang perlu Disucikan Persepsi Kita Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Baca Subhanallah Maknanya Ya Allah Ampunkan Kami Mempersepsi Engkau Tidak Sesempurna Engkau Itu Subhanallah Ya Orang Kalau Subhanallah Begini Baru Terasa Nikmat Tapi Kalau Kita Terjemah Allah Engkau Maha Suci Kita Bingung Ini Suci Dalam Bahasa Indonesia Suci Dari Hadas Ya kan Hadas Besar Hadas Kecil Inilah Kurang Bahasa Kita Bahasa Kita Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Tidak Bisa Mendetailkan Beberapa Lafaz Yang Ada Bahasa Arab Ya Udah Setengah Sepuluh Jadi Kalau Kemaren Usul Ahli Sunnah Kalau Sekarang Bagaimana Cara Imam Bakilani Menyelamatkan Umat Waktu itu Tanzih Tanzih Dari apa Tadi Tajisim Dan Yang Kedua Menyelamatkan Umat Dari Ta'atil Ta'atil Itu Alhamdulillah Sekarang Tidak Banyak Ta'atil Itu Menolak Sifat Allah Alhamdulillah Sekarang Itu Sedikit Kelompoknya Hanya Tersisa Di Kelompok Syiah Ini Saya Kasih Tahu Selama Masih Ada Syiah Selama Itu Pula Ada Akidah Mu'ta Zilah Tapi Nanti Kita Pun Bakal Dituduh Syiah Oleh Seberang Itu Jangan Jangan Sudah Ada Lagi Ustad Orang Yang Duduh Anisyah Udah Ada Antum Dituduh Sudah Belum Nanti Bakal Ada Yang Nuduh Saya Anisyah Bakal Ada Sudah Ada Antum Penghemat Youtube Ini Mereka Kan Pencinta Habib Semua Bagi Pembenci Zuryat Rasulullah Kita Yang Dekat Maha Baib Disebut Syiah Dia Tidak Bisa Membedakan Habib Syiah Maha Habib Ahlus Habib Itu Macem-macem Juga Pak Ada Habib Yang NU Ada Habib Muhammadiyah Ada Habib FPI Ada Habib 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 Macem-macem Habib Itu Kita Tidak Melihat Perbedaan Mereka Itu Yang Penting Di Darahnya Ada Nasab Rasulullah Kita Cinta Boleh Enggak Kita Beda Dengan Pergerakan Mereka Bode Bukan Karena Kita Benci Dengan Pergerakan Mereka Tapi Karena Kita Beda Man Haja Enggak Ada Masalah Ya Jadi Kalau Antum Nanti Lihat Saya Beda Man Haj Dengan Habib Fulan Bukan Berarti Saya Benci Dia Karena Ini Beda Guru Man Haj Itu Dipengaruhi Oleh Guru Imam Bakillani Menyelamatkan Umat Pertama Dari Kelompok Mujassima Yang kedua Dari Mu'tazilah Mu'tazilah Berarti Sudah Kebawa Kelompok Rafidah Sudah Kebawa Semua Maka Disebutlah Beliau Oleh Imam Darukudni Pengarang Kitab Sunan Darukudni Apa Judul Kitabnya Sunan Bukan Sunan Mustafa Sunan Ad Darukudni Kata Beliau Abu Huzar Bertanya Itu Siapa Orangnya Dijawab Oleh Imam Darukudni Ahli Hadis Ini Orang Imam Ahli Sunnah Kamil Bid'ah Inilah Imam Pembela Sunnah Pemberantas Bid'ah Berarti Yang dimaksud Oleh Imam Ahli Hadis Namanya Darukudni Darukudni Selevel Bukhari Dibawa Dikit Maka Dia bisa Mengkritisi Sohai Bukhari Jadi Seumur Umur Kita ngaji Sohai Bukhari Yang Paling Lantang Mengkritisi Sohai Bukhari Imam Darukudni Jadi Dia tahu Dimana Celahnya Imam Bukhari Imam Darukudni Imam Sunnah Berarti Akidahnya Imam Sunnah Meridai Akidah Imam Bakilani Akidah Bakilani Adalah Akidah Imam Ash Ari Faham? Jadi Yang disebut Ahlul Hadis Ahlu Sunnah Itu Siapa? Akidah Ash Ariyah Tapi Mereka Kan Ngaku Inilah Akidah Sunnah Pas Kita Cek Ternyata Atuk Sunnah 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 Yang lain Gak 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 Maka Beruntung Ini Ini yang ada di hadapan Antum Semoga mereka adalah Bakillani Bakillani Zaman ini Amin Untuk mereka Kita bacakan Surah Al-Fatiha Al-Fatiha Semoga dengan Surah Al-Fatiha ini Allah kuatkan Mental para Ustadz kita Biar gak takut Dicaci Biar gak mundur Dalam perang akidah Zaman ini Ini sudah mulai perang Satu kata dari saya Jangan Pernah mundur Mundur Dosa besar Jadi yang dihantam Sekarang apa Mental Mental Antum Ustadz Mental saya Untungnya guru kita Agak ganas-ganas sedikit Didiknya dahsat-dahsat Untung guru-guru kita Orang-orang yang Urat takutnya Sudah gak ada Kecuali hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Dengan berkah Didikan mereka Ini urat takut Saya memang udah gak ada Kali Ustadz Ya Kecuali hanya Kepada Allah Subhanahu Dan orang di rumah Ada diskusi Ada diskusi Ustadz Ya Kalau mau ini Saya akan dikondisikan Terima kasih